Intro 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 Hai Soul Lovers Kembali lagi kita di Live IGC Workshop Perkenalkan Saya Frika Saya Linda Hari ini kita akan membahas tentang Cerita dibalik sepatu reparasi ya Sebelum kita mulai kita Siapa aja yang udah masuk Ada Kak Adi Maman 699 Halo Kak Adi Ada Eza Almayra Halo Kak Eza Ada Abdi Maman Ada Kak Arief juga nih 1308993 Halo Kak Arief Lalu ada Kak Ahmad Taufik 035 Halo Kak Ahmad Sama ke Pixel Light nih Bobi Putra juga ada nih Oh iya buat teman-teman semua Yang mungkin punya Kisah sepatu kesayangannya Nih boleh juga share di IG kita juga ya Iya Dan kita juga mau live bareng juga nih Sama Kak Rizky Sama Kak Gari juga Nanti ya kita akan live bareng sama mereka berdua Dan mereka juga akan sharing Sama kondisi mereka tentang Kepasuk kesayangannya Mereka mau berbagi ceritanya Tentang kondisi Oke Boleh Boleh Comment Boleh comment Buat kalian yang mau Pengen berbagi cerita juga Boleh juga nih di Colom comment aja ya Di ceritanya Di bawah disini Buat berbagi ceritanya Oke Halo Kak Rizky Halo Kak Linda Hai Kak Isha Hai Kak Isha Hai Kak Isha Sebelum mulai bincang-bincang lebih luas Tentang cerita di balik sepatu reparasi Nah aku dulu ya yang tanya-tanya Boleh Mau tanya apa nih Sama nih Dulu waktu jaman remaja Kalian lebih suka pakai sandal atau sepatu? Kalo aku pribadi sih lebih suka sepatu dibanding sandal Karena kalo sepatu dibawa ke mama juga Mau ke sepatu Mau kemana Sepatu lebih oke sih Dari badin sandal Kalo Kak Linda Kalo aku Kayaknya lebih suka sandal deh ya Soalnya kalo nyari sepatu Aku agak susah juga sih Oh Susah ya Nyari sepatunya Jadi lebih baik sandal Iya gitu sih Lanjut Ada ga sih sepatu yang paling Kalian inget di masa-masa sekolah gitu? Kalo sepatu Aku dibalik lagi ke jaman SMP ya Itu jaman SMP Dari kelas 1 Sampai mau naik kelas 3 Itu selalu aku Sepatu itu emang ada lenak banget gitu Karena kan waktu jaman SMP Aku ikutan eksploitasi bra Sepatunya sepatu Sepatunya sepatu NB Kalo jaman sekarang mungkin Converse Alstar ya Kalo dulu masih ada NB Mungkin yang pernah ngalamin sepatu NB Jaman dulu jaman SMP Kita tangkatkan ya guys Asik Kalo Kak Linda Gimana? Kalo aku sih ada juga Waktu jamannya SD ya Dulu jamannya kalo ga salah Sepatu New Era deh Yang Tau kan Sepatu New Era Yang dulu tuh kalo ga salah Gratis Gantungan kunci Gantungan kunci Ngebelain beli itu Buat dapat gantungan kuncinya Teh Iya bener Karena lucu banget sih Gantungan kuncinya itu Iya gitu Nah cerita menarik dibalik sepatu Itu gimana Kak? Kalo aku Kan Zaman SMP kan ikutan Faskibra Kalo pada saat latihan Faskibra Kan sepatunya pasti kan Disentak-sentak gitu Nah Dia tuh sepatunya awet banget gitu Dari zaman pas 1 Aku pas pertama masuk kelas 1 Ikutan eksploitasi itu Sampai naik kelas 3 Itu Emang masih awet Kayak gitu Terus ikutan lomba kesana kesini Ke Balai Kotai Kuat banget ya Iya Kuat banget lah Pokoknya tuh sepatu andalan aku tuh Terus buat Kak Linda nih Dulu kan Dulu pernah ada cerita Susah ga sih beli sepatu? Kalo susah beli sepatu Dulu sih Aku Yang zaman kapan dulu nih Kak? Kalo misalnya di zaman sekolah Yang aku ceritain tadi Kebetulan belum bisa nyari uang ya Jadi itu dibalikin mamah pasti Kalo zaman sekarang Ya tergantung juga targetnya apa ya Kak ya Iya Punya uang sendiri Mau sendal Ini cocok deh Kalo dulu kan sama mama ya Iya sama Ini pake ini aja Pake sini aja Padahal Bukan selera kita Tapi ya pembelaan dari ibu gitu Gimana bener Apalagi dulu jamannya yang ga banget gitu Sepatu new era yang warna merah putih gitu Dibawa Dibawa Ya kita bawa jalan-jalan kotor kan Sebel banget udah pulang-pulang dimarahin lagi sama si mamahnya Gitu Oh ini kenapa sepatunya kotor Padahal ya Namanya anak-anak ya dulu Jamannya masih bocah dulu Masih bocah, masih tenil Karena gapapa Kata itu baik Padahal ya ini Berarti itu sepatu Ibaratnya sepatu kesayangan ya? Iya sih kategorinya kemasuk lumayan kesayangan juga sih Iya gitu Nah kira-kira sepatunya masih ada ga? Masih disipen ga? Aduh kalau udah SD sampe sekarang Kayaknya udah engga ya Kalau aku karena berhubung dulu Penda-penda-penda gitu Sepatunya sekarang mungkin udah ke bawah sungai kali ya Karena sempet sobek gitu si uppernya dulu Belum ada show workshop dulu yang reparasi sepatu nih Karena dulu mama aku juga ga tau ini sebenernya mau dibenerin Sayang banget cuman kotek dikit doang si itunya tuh Cuman ya Karena dulu belum ada show workshop Belum ada tempat reparasi sepatu Jadi mama aku sepatu-sepatu yang kayak gitu Sebenernya rusak sedikit bisa dibenerin Tapi ga bisa Iya kalau misalkan andaikan saja ya Show workshop di jaman itu ada Kayaknya kita udah langsung harian reparasi Benerian sepatu Di pertahani itu sepatu kesayangannya Lumayan loh kalau beli sepatu itu dulu Jamannya Jaman dulu sama jaman sekarang kan Beda banget ya Versi yang dulu pasti udah ga terjual dari jaman sekarang Iya Maksudnya versi yang dulunya udah ga keluar lagi nih dari brandnya Dari produknya Jadi sayang banget kalau misalkan Sepatul lama kita yang udah diandal-andalin Udah disayang-sayangin Terus rusak ga kepake Ujung-ujungnya nanti dibuang Begitu Bener banget Nah kan kita udah tau cerita dari kalian tuh Sekarang kalian baca-bacain testimoni dari customers workshop ya Oke Siap Kita baca ya Disini ada dua Testimoni yang kita mau baca ini Yang pertama aku bacain aja ya Kak ya Iya Dari Kadimas PRU Hai Kadimas Ya mungkin lagi nonton di galet kita Ini Kadimas ini dia punya testimoninya Sepatu ini punya kenangan tersendiri Yang mungkin gak bisa kebawa walaupun beli yang baru dulu Waktu jadi diangkatan Diangkat jadi karyawan Sepatu ini gue beli dengan bangganya Wah Itu sih hebat banget Sepatu Dimana dia udah diangkat jadi karyawan Pasti kan maksudnya gajinya kan Uuuu Bangut ya Langsung dengan bangganya Lo beli sepatu ini deh Kayaknya Jadi suatu hormatan juga Maksudnya Hadiah Yang Wah spesial banget deh Terima kasih ya buat Kak Dimas ceritanya Terus ini juga ada dari Sepatu yang penuh kenangan Sepatu ini adalah sepatu yang dibeli oleh seorang ibu Yang tau anaknya tidak punya sepatu Yang layak untuk mengikuti disuda Sepatu yang pencariannya cukup lama Karena ukuran kaki pemiliknya diatas rata-rata Sepatu yang dibeli di toko lowak Yang entah sudah tangan keberapa Namun kondisinya masih cukup bagus Sepatu yang menemani selamat pencarian pekerjaan Dari satu tempat ke tempat lain Sepatu yang ikut keluar dari zona nyaman Dari provinsi satu ke provinsi lain Dari pulau satu ke pulau lain Sepatu yang kini segar sembahir dan siap menemani hari-hari Karena sepatu ini penuh kenangan tentang hidup dan kerjaannya sampai sekarang Terima kasih juga ya Terima kasih juga ya Terima kasih Sekali kalau boleh cerita nih kak Prinska selain yang NB itu Ada cerita lain gak sih Misalnya di sepatu apa gitu Ada sih sepatu ini Kayak kak siapa ini Kak Prins juga nih Dia kan mulai nyari kerjaan Nah sama aku juga Ada sepatu Sepatu cewe ya Sepatu cewe ketika aku mulai cari-cari pekerjaan juga sama Itu kondisinya Saat itu aku lagi gak punya kenderaan pribadi Jadi jalan kaki tuh Ada kejadian lucu sih sebenarnya Kejadian lucunya tuh ketika aku jalan kaki di Mungkin kalau orang Bandung tau ya Jalan Asia Afrika Itu aku jalan kaki dari simpang lingkaran itu Sampai mau ke alun-alun Wih jauh banget tuh Itu jalan kaki dan itu pakai heelnya tinggi banget Berapa centi tuh kira-kira? Ada sih 5 centi kayaknya tuh Jalan kaki itu di pinggir jantus Pas di tengah jalan Si kaki copot dong Oh my god Terus gimana dong mulainya? Soalnya aku jalan kaki tempat sepatu Terus ya tapi Itu sayang banget sepatu yang kesayangan juga sih maksudnya Kayak gitu Ya maksudnya ada historinya gitu deh di sini gitu Kita lanjut juga nih Mungkin dari lidah ada cerita Kalau aku sih tempoh hari Karena aku kan di sini tuh Waktu ini bagian kasusnya Tempat ada customer juga yang pernah cerita sama aku Jadi bukan pengalaman aku sih Lebih ke pengalaman orang Cuman ya itu termasuk terharu juga sih Dia itu mau benerin sepatu reparasinya Ya sebenernya itu udah kondisi gak Kalau buat kita sih yang Apa sih itu sampah gitu ibaratnya ya Udah gak layak banget yang tinggal upper kulitnya doang Tau kan Kak Pris Iya Nah itu tuh si pesamanya itu bilang Katanya kalau misalnya si sepatunya itu tuh sayang banget Muut diganti Karena dari sepatunya itu ada lukisan dari pacarnya yang udah lama meninggal Oh iya Jadi kata saya kan sebenernya kalau misalnya kita reparasi lagi Memang meninggal Kayak bukan ini lagi ya Cuman Kalau aku lihat sih orangnya tuh bilang Karena disitu tuh ada kenangan yang indah mbak Yang gak bisa digantiin Iya Romantis banget gak sih itu cowok Iya Ya Allah Indah banget Dan permainan yang jujul ya Nanti kenangan di sepatu itu Bener meskipun itu kan Kemasuknya kalau di kita kan ada Subscribe girl juga ya Nah cuman ya kita gak ninggalin kenangan itu Gak ngelupain Cuman kita bantu Buat ngebagusin lagi kenangan yang udah ada Iya Mempertahankan si new story sepatunya tuh Apalagi kenangan dari sama pacarnya Udah meninggal Tadi orang yang udah ada pasti Maksudnya aduh sayang banget gitu Banget gitu sayang banget Udah Gak ngendak tadi adanya shock shock ini Ya disini kita harap sih Buat bisa ngebantu teman-teman semua yang ada di luar sana Yang punya sepatu Atau misalnya senda Atau lagi pikir-pikir nih ya Mau bikin sepatu apa Dengan history yang nanti kedepannya kita gak tau kan Iya betul Apalagi kalau misalkan sepatu kesayangan Sepatu andalan Kenapa gak dicoba untuk bisa dipesankan Dan dibantu juga nih sama shoe workshop Untuk tetangkan history dari sepatunya Kayak gitu Oke siap deh kalau kayak gitu tuh Barangkali Ada lagi gak sih yang Mau kakak tanya-tanyain? Sebenernya sih Apa ya Kalau shoe workshop itu Bukan hanya sekedar reparasi saja Atau hanya Bukan sekedar memperbaiki sepatu saja Tapi juga ada balik itu Mungkin kalau yang punya sepatu jaman kuliah Jaman kuliah ini di mana Ini sepatunya Pas jaman kuliah dikasih Apa ada Historynya Pengalamannya Dan lain-lainnya Atau mungkin ada sepatu yang pemberian dari Sang spesial gitu ya Si Doi Terus ingin dipertahankan gitu Sayang aja Kalau misalkan sepatunya udah lapuk Lesak terus Tapi nih Aduh Sepatunya ada penangannya Ada ceritanya Ada pengalaman di mana dia Sepatunya selalu nemenin saya kemana-mana gitu Sayang aja kalau misalkan dibuang gitu Gitu aja bener sih Kalo kata Shop shop datang disini Untuk membantu dan pertahankan sepatunya Apalagi historynya juga Betul tuh teman-teman Oh iya ini kita baca komentar nih dari kak Siapa ini? Kak Eza Iya internetnya kebetulan lagi ada gangguan guys Sambil kita ini juga ada yang mau bareng live IG kita ya Sama Kak Rizky nih Oke siap nih kita denger Halo Kak Rizky Sekarang Rizky boleh berbagi sharing Tentang histori sepatunya itu gimana kak historinya Wah Histori sepatunya ya Waduh Kalo sepatu yang pertama kali Saya kan dua kali Reperasi di isi workshop Oh udah dua kali ya kak Udah udah Makanya dua kali Ya kalo Yang pertama itu Histori dari sepatunya sendiri Pertama Kalo Kalo bicara brand Gak apa-apa kan ya bicara brand ya Gak apa-apa kak Ya Kalo bicara brand Ya Kalo bicara brand Kebetulan saya suka converse Nah Nah kemudian Ya terus nyari-nyari Converse yang Produksi sebelum diakuisisi sama Nike Di bawah 2003 Nah kebetulan dapet lah Converse yang saya reparasi pertama di show workshop Itu seri Unheartly Itu Dapet Dengan kondisi Gak 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 good lah Gitu loh Gitu loh Udah lumayan lumayan cukup tua Jadi Foxingnya lumayan getas Terus pecah-pecah kayak gitu Oh Si solnya udah dalam keadaan Udah mulai Ini ya Kadar ya Hancur Iya Gitu Nah akhirnya Masih dipake Masih so far Masih oke dipake Sampai akhirnya dapet Sempet diistirahatkan dululah Hampir setahun setengah Barulah nyari-nyari Reparasi sepatu Hmm Nah kebetulan Ya bersyukurnya ketemunya show workshop ini Iya Alhamdulillah ya kak Ya kak Ya kak Bisa membantu sepatu kakak Jadi Bisa terpakai Banget Banget Oke Oke kak Nanti kita lanjut lagi ya kak Disini kakak Terima kasih juga untuk sharingnya Sharing sepatu storynya Juga pengalaman kakak Reparasi di kita di show workshop Nah kita disini mau ngasih juga nih kak Untuk dapet voucher Karena terima kasih juga udah mau join IG Live di kita ya kak Nah kak disini udah dapet voucher Potongan next repair ya kak Buat nanti Reparasi sepatu kompas selanjutnya Betul Kita kirim via WA ya kak ya Iya nanti kita lanjut via WA untuk vouchernya ya kak Terima kasih ya kak Terima kasih kak Rizky Maaf mengganggu waktunya ya Bye Bye Menarik banget ya ceritanya kakak Menarik banget sih Mulai dia ceritakan ketika dia menemukan salah satu reparasi show workshop Terus dia langsung cari-cari nomernya di bio kita Terus dia mengapresiasi pelayanan kita aja juga ya dari CE sama bagian keuangannya Ya karena kebetulan kalau digital itu kan ada beberapa divisi ya kak Betul Ada divisi apa aja kak Boleh kasih tau nih Kita ada divisi customer service tentunya Jadi kalau misalkan kakak bingung Pingin aduh sepatu saya bagusnya diapain ya Nah kakak bisa konsultasi ke bagian customer service kita itu divisi CS kami Nah nanti kalau misalkan udah konsultasi terus langsung ke pembayaran Siap Nah disini kita ada bagian divisi keuangan Iya betul Nanti kalau misalkan sepatunya udah di kita Terus ada yang menghubungi nih tentang pembayaran transaksi DP Itu divisi keuangan Kayak gitu Terus juga ada bagian divisi digital marketing Jadi yang suka posting di IG itu bagian digital marketingnya Itu divisinya Kayak gitu Terus ada bagian yang paling intinya nih Itu divisi team workshop Yang mereparasi sepatu-sepatu kalian Jadi bagus lagi jadi keren banget gitu kan Boleh nih di infoin nomor WA Kalau mau konsultasinya kira-kira di nomor berapa sih kak? Nah nomornya 08997899111 Siap kalau kayak gitu Ada gak sih kak di bionya kalau boleh saya tahu? Ada di bionya Dan kakak siapa kalau nanti kita mau konsultasi nih? Banyak banget Ada Kak Anggi Ada Kak Rinda Mungkin yang pernah konsultasinya sama CSN yang mungkin kenal ya Siapa lagi nih kak? Ada Kak Martin Ada Kak Sulaiman Ada Kak Cindy Mereka akan siap untuk konsultasi sepatu-sepatu kalian untuk yang jadi lebih keren lagi Siap di sini juga kita pasti terjamin ya kak Karena kita kebetulan ada garansi 2 bulan Atau 60 hari Tapi dari tanggal sepatu selesai ya kak ya? Betul dari tanggal sepatu selesai diperbaiki sampai 60 hari berikutnya Iya jadi yang udah reparasi sepatu nih di kita Sepatunya udah selesai Rugi banget kalau gak diambil Iya betul Oke Sambil kita tunggu Kak Gali join IG live ya Ada Kak Gali ya Oke kita tunggu Kak Gali untuk join live IG bersama kita Sharing-sharing lagi tentang cerita historis sepatunya Penasaran juga nih sama historinya Kak Gali ya Gimana nih kira-kira sepatunya Kak Gali ya? Punya cerita apa nih kira-kira nih? Kayak penasaran banget sih Iya Penasaran banget nih sama ceritanya Kayak penuh sepatu kesayangan Sepatunya Ya kayak kita tadi ya cerita Iya pengalaman Sebenarnya waktu yang sepatu nyara aku tuh Aku kan kategorinya susah banget cari sepatu ya kak ya Karena ukuran kaki wanita aku tuh agak lebih besar daripada umumnya kali ya Iya Jadi kebeneran banget ada shoe workshop Kebetulan banget dengan shoe workshop Dan ada shoe spray ground juga Shoe spray ground Dengan Kak Martin kalau gak salah spray groundnya kan ya Iya betul Nanti kalau misalkan kalian mau custom-custom sepatu Misalkan nih bosen sama desainnya Saya pingin desain sepatu saya jadi lebih menarik lagi nih Boleh banget Bisa request dengan desain kalian sendiri Sesuka hati Saya juga kayak gitu Tinggal kirim referensinya aja by WA Nanti Kak Martin yang akan melayani Dan memberikan saran terbaik juga Kayak gitu Siap kalau kayak gitu Eh Kak Gali nih udah siap dulu nih Kita lagi cemenin Kak Gali nih Cuman tunggu sebentar ya kaya Halo Kak Gali Halo Kak Gali Ini udah ada lagi nih Kak Galinya nih Halo Kak Gali Halo Kak Gali Halo Kak Gali Hai Kak Gali Iya Kalau boleh tahu ini Kak Gali ini dari mana ya Kak? Dari Semarang Oh dari Semarang Semarang ya kaya boleh Kedengeran suaranya kita jelas banget ya Kak disana Lagi maaf Lagi Chatting Chatting Oh Oke siap Tapi jelas kan suaranya kita disitu Aman Aman Oke Oh ya Kak Boleh langsung aja nih cerita Sharing-sharing Tentang sepatu historinya juga pengalaman Kakak Lalu reparasi di show workshop seperti apa ya Kak? Ya jadi 2019 jahat lihat-lihat IG bertawalnya Lihat-lihat IG Emang pengen reparasi sepatu Karena emang kan Sepatu yang Converse One Star Po itu udah lama Bera Udah crumbling semua Kak Udah crumbling Udah crumbling ya Kak Sebagian solnya ya Kak Oke Lalu Kak Lalu Lepas di jalan kan Jadi Enggak tak pakai lagi Nomor kira Oke Nomor kira Lalu Cepatu di IG Lampil itu enggak cuman Enggak cuman 2 workshop aja sih Ada 2 atau 3 lah saya nemu Separasi Cepatu Cuman yang profesional Sampai ada call center nya Kalau enggak salah pas itu ya Iya betul Betul Ada call center nya Betul Terus Emang udah ada rencana mau reparasi sepatu disitu Terus Kayak Instagram question tuh yang di story Yang ask me question Ask me question itu ya di SGIG nya ya Kak Dari situ lah Kakak mau langsung konsultasi ya Kak Hmm Dari konsultasi terus Coba Untuk setelah Separasi sepatu Oke Menurutku profesional Cuman Masih nunggu-nunggu Pas itu belum Belum Ada juga Jadi mas niatnya Mau reparasi sepatu Eh dapet giveaway 150 ribu lumayan Wah Beruntung banget nih Kak Dapet giveaway selalu Dapet Buat Servis apapun Yang penting nominalnya 150 ribu Hmm Dapet giveaway 150 Besar ya Kak Cukup besar juga ya Lumayan tuh Kalo boleh saya tau nih Buat kagalihnya sendiri Tempoh hari itu reparasinya apa nih Kak Kalo boleh saya tau Reparasinya sih Pas itu Foxing sama Otsol Foxing sama Otsol Karena yang crumbling kan Foxing Terus Pas itu ada Mis-mis komunikasi sama pihak Si workshopnya Yang diganti Foxingnya aja Masih pake yang lama Cuman pas tak Ya tanggung jawab lah Kak dikirim lagi aja Nanti kita gantung Cuman Sendiri Sendiri Karena udah Nggak sabar Maka ya udah Tak pake dulu aja Kak Nanti ke depannya gampang Orang giveaway juga Yang penting Yang penting Foxingnya Alhamdulillah Cuman Bentuk tanggung jawabnya sih yang perlu diapresiasi kan Yang penting Yang penting ada tanggung jawabnya Terus Ya udah Next order Kita Ganti gitu Kalo misal ada perusahaan lagi Sampai Ditunggu next repairnya juga ya Kak Dan kebetulan juga Kakak Kak Gali Udah dapet voucher nih Dari kita Untuk Karena kakak udah ikutan join live IG Bareng sama kita Kakak juga dapet voucher dari kita Buat next repairnya Udah dapet giveaway Dapet voucher juga Nika Dari kita Ditunggu ya Buat reparasi sepatu selanjutnya Makasih banget Nika Udah mau live IG bareng kita disini Iya Maaf ganggu Untuk kita sharing-sharing sama kita juga ya Kak Maaf ganggu waktunya ya Kak ya Terima kasih Dadah Hai Tadi Kak Gali ya Cerita Apa History tentang sepatunya Ternyata banyak banget ya Sepatu history yang udah di reparasi ya Betul Banyak banget loh History sepatunya Terus reparasi di kita ini juga Terus pengalaman mereka reparasi di kita tuh seperti apa Terima kasih juga apresiasinya ya Kak Untuk Kak Gali itu dari Semarang ya Kak ya Semarang Jauh tuh Kita disini ada sedia juga ya Kak Pick up ya Jadi yang mau dari luar kota Dari mana-mana juga bisa Dari mana pun Jadi Kak kalau misalkan mau keluar buat kirim sepatu harus ke kantor Sekarang Lagi Covid Lagi PSBB Gak bisa keluar Kalian gimana saya ngirim sepatunya Tenang Kita ada jasa pick up Jadi Kakak gak perlu keluar Kakak tunggu di rumah Tunggu kurirnya datang ngejemput buat ngambil sepatu kakak Mudah banget kan Sekarang kita udah mudah banget nih Udah mulai canggih gitu Jadi gak perlu repot-repot Kakak keluar rumah Gapapa Tinggal tunggu di rumah tunggu kurirnya Dan kurirnya datang ke rumah buat ngambil sepatu kakak Dan kita juga gak akan hilang tanggung jawab yang tadi kata Kak Gali bilang Betul Kalau kesanya ada apa-apa tinggal hubungin lagi call centernya Betul Dan kita bakal selesain dengan jalan yang bener-bener kita ya Iya dan kita juga akan kasih solving juga untuk bisa disertakan dan bisa dipakul lagi Dan bisa bikin cerita baru tentunya Betul Berbagi cerita lagi nih sama kalian reparasi di shoe workshop Betul banget kak Oh iya kita punya pengumuman menarik nih Besok ada kuis ya kak ya Betul Hari minggu stay di IG shoe workshop Karena besok kita ada kuis Dan hadiahnya juga menarik banget Apa sih kak hadiahnya Kumulana kuis Eh kuis lagi Hadiahnya ini adalah voucher sebesar 50% Wah untuk itu untuk semua jenis reparasi ya kak ya Semua jenis reparasi kalian tinggal pake vouchernya Tapi asal kalian ikutin kuisnya dan menangkan kuisnya juga Stay besok ya di IG shoe workshop Nah untuk temen-temen yang lagi nonton IG live nya kita Patut tuh ikutin kuisnya Bener gak kak? Iya pantengin juga story-story IG kita juga nih jangan sampai kelewat Apalagi kita besok ada kuis ya Stay besok ya Oke untuk hari ini karena berhubungan durasi terbatas Hari ini kita tutup dulu ya Tapi juga terimakasih banyak nih atas ceritanya dari kak Rifti Sama kak Gari juga nih cerita-cerita kalian Selama kalian reparasi di shoe workshop juga Terimakasih untuk semuanya Sampai ketemu lagi di minggu depan ya Bye 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 Bye